Nah, seperti apa kondisi kantor KPU Republik Indonesia jelang pengumuman hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024 yang direncanakan besok? Saat ini kita sudah terhubung dengan Jen Cahyani di area kantor KPU Republik Indonesia Jakarta. Jen, selamat malam. Saat ini sudah sampai sejauh mana proses rekapitulasi nasional pemilu 2024 dan jam berapa rencananya mungkin besok akan diumumkan? Baik, selamat malam Fani dan juga pemirsa saat ini untuk proses penghitungan suara atau rekapitulasi hasil pemilu 2024. Saat ini di dalam sana, di gedung KPU RI masih menghitung untuk Provinsi Jawa Barat. Mengingat memang Provinsi Jawa Barat ini sangat luas dan dapilnya banyak, ada 11 dapil. Kemudian untuk di sesi ini, dimulai sekitar pukul setengah sembilan malam tadi, KPU kembali menghitung untuk enam dapil yang tersisa dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk Provinsi yang belum dihitung suaranya oleh KPU Pusat atau KPU RI, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan, yang tadi sudah dikonfirmasi oleh Ketua KPU, Hashim Asyari, akan dihitung mulai esok hari dan diharapkan dapat tepat waktu mulai pukul 10 pagi. Kemudian nantinya setelah semua sudah direkap keseluruhan dari 38 Provinsi tersebut, KPU akan berdiskusi secara internal untuk kemudian mengumumkan secara resmi hasil rekapitulasi suara dari pemilu 2024. Dan dapat kami informasikan pula, Fani dan juga Pemirsa, hari ini KPU RI menghitung perolehan suara dari Provinsi Maluku, kemudian saat ini yang masih berlangsung penghitungan untuk Provinsi Jawa Barat, dan untuk keseluruhan ini KPU RI sudah menghitung 36 Provinsi. Dan untuk hasil sementara dari rekapitulasi tersebut, untuk paslon yang unggul ini ada di paslon 02 Prabowo Gibran yang unggul di 34 Provinsi, kemudian disusul dengan paslon nomor urut 1 Anis Mohaimin, diunggul di 2 Provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Barat, kemudian disusul dengan paslon 03 Ganjar Mahfud. Dan saat ini kami masih menunggu untuk rekapitulasi Provinsi Jawa Barat, bagaimana dan sampai pukul berapa akan selesai, tapi yang jelas untuk 2 Provinsi terakhir, Papua dan Provinsi Papua Pegunungan saat ini masih dalam perjalanan, dan dikarenakan tadi untuk kendalanya, karena dari kedua Provinsi tersebut, malam ini baru menyelesaikan proses rekapitulasi di tingkat Provinsi, sehingga besok pagi akan dimulai penghitungan mulai pukul 10 pagi, dan tadi Ketua KPU diharapkan dapat tepat waktu begitu. Kami kembalikan ke Anda, Fanny. Harapkan juga seperti itu, Jen, tepat waktu dan juga tentunya bisa dipertanggungjawabkan ya, demi proses demokrasi di Indonesia kedepannya. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas.